Oke guys, saya Yusir, oke di video kali ini kita main game Exos Heroes ya guys Jadi di video kali ini tuh aku uploadnya hari ini guys ya Sebenernya ini eventnya malem guys ya, semalam maksudnya Tapi semalam aku bener-bener sibuk guys, gak sempat sama sekali buka handphone pun gak bisa ya Jadi sempatnya aku recordnya hari ini ya guys ya Jadi sebenernya ini aku bukan record hari ini, maksudnya pause hari ini gitu Aku recordnya semalam sih guys, cuman malem harinya ya setelah aku sampai rumah Dan disini kalian bisa lihat tampilan depan dari Exos Heroes tuh udah ganti jadi Blood Dead Rhapsody ya guys Ini update-nya besar banget sih Di Play Store aku update ya, 300 MB Setelah itu di game aku update sekitar 500 MB ya guys, karena 494 sekian gitu ya Hampir 1 GB lah ini update-nya Semoga aja update-nya ini worth it ya guys Worth it maksudnya fitur-fiturnya itu bagus-bagus gitu Terutama nih kita lihat announcement aja lah dulu ya Kita bahas sedikit update-nya, nanti aku bakal gacha juga Kita coba dulu ya, kita lihat ya Nah disini yang paling pertama sih terakhir kan bingo event ya Yang udah pernah aku bahas Disini ada accumulated forecast event Ini ada karakter kayak si Shinji ya guys, di Blitz ya Nah mirip banget sih Shinji Nah ini dia karakternya ya guys Nah ini kayaknya untuk orang yang top up sih guys Kalau cumulative-cumulative ini untuk orang yang top up Ini Exos Spice juga untuk top up Celebration Patchage juga season 3 ya Untuk yang top up Nah ini ya 7 hari login nih guys 7 hari login, kalian jangan lupa login guys Di hari pertama SES Ada Book of Evidence Experience maksudnya Terus yang D ketujuhnya itu bagus banget ya guys ya Ada exclusive weapon, selection ticket Jadi kita bisa pilih 1 selection ticket yang exclusive weapon ya guys Bagus banget sih itu Terus Nah ada adia summon-summon selama 11 hari guys ya Setiap harinya kita dikasih 10 kali summon Atau 11 ya Selama 10 hari I don't know lah guys Pokoknya ada Oh iya 11 free premium recruit ya Mantep banget sih guys Dari sini bisa dapet karakter bagus ya Setelah itu ada si Ini guys kalian bisa lihat ya Ada Nemeris Ada Larry ya Sama Jondong Namanya lucu-lucu banget loh guys Kita lihat aja lah ya Ini tapi after update 24 Maksudnya apa tuh Kayaknya belum sekarang ya guys ya Nah ini belum bisa dilihat kan Kayaknya ini belum update sekarang sih guys ini Aduh ini kenapa begini dah Nah ini kita lihat ya guys ya Ini ada si Carrie Nemeris sama Jondong Namanya kok Jondong sih lucu banget loh Ini siapa nih Queen of Sainwest Wah ini si Carrie ini rupanya Queen of Sainwest ya guys Wah gila sih bajunya keren banget ya Wah parah sih ini Keren banget sih karakternya ya guys Design mereka itu loh Untuk skill nanti kita bahas aja ya guys ya Kalau karakternya udah ada atau Sekarang mungkin udah ada Tapi kita lihat aja lah nanti ya Terus ini ada siapa nih Nemeris Son of Carrie The first Queen of Sainwest Jadi anaknya si Carrie yang tadi ya guys Yang di atas ya Ini anaknya guys Cewek apa cowok sih ini He Berarti he Berarti dia cowok ya guys ya Cowok tapi kayak banci-banci gitu guys Aku kira pertama kali pas di share di grup WA Temen-temen aku ini Aku kira pertama bencong loh guys Eh bencong cewek maksudnya Ternyata dia Kayak lancelot-lancelot gitu ya Banci guys Nah skillnya ini kalian bisa lihat sendiri lah ya Nah terakhir ada Ini kayaknya Kingnya nih ya Rajanya ya Berarti mereka Raja, Ratu, sama Prince-nya guys Ya Pangerannya nih Jondong Namanya kenapa jondong sih Kenapa gak John aja gitu Atau si Dong aja kayak Lebay banget namanya jondong-jondong Kayaknya ini tank sih guys karakternya ya Oke lah kalau begitu Sip ya Terakhir Updatenya apaan lagi ya guys ya Nah ini ada kalian kalau Ke Facebooknya Exos Heroes Kalian bisa share-share Sama like itu Postingannya guys Kita bisa dapet adia Itu servernya digabung semua ya guys ya Lumayan banget sih Jangan lupa kunjungi servernya Exos Heroes ya guys ya Dan Tunggu lagi teka airship dulu dah Ini nih guys Yang pengen aku kasih tau kalian ya guys ya Update ini ya Ini yang kemarin gak kebahas juga sih Nah ini guys Reward Season 3 update reward ya Aduh ini Ini sih ini Ini yang aku tunggu-tunggu sih guys Ini sih parah sih Golf Vitecore Selection Ticket Cuy Dimana ini kalian Harusnya ini Kalian dapet Karakter-karakter gold Vitecore itu Susah banget ya guys ya Kalian harus dapetinnya dari Kalau gak Gacha Pas event tertentu Terus kalian harus Kayak aku kemarin ya guys ya Gacha Vitecore Garf Sama Vitecore Rera Terus apa lagi ya Kayaknya baru dua itu sih Aku lupa-lupa ingat Rera Garf Itu dari SOC ya guys ya Itu butuh banyak banget Ses sih Parah loh Aku Gacha Petcore-nya Garf itu Hampir habis 40.000 ses Kayaknya ya guys ya Dan ini kita dikasih Pilih loh guys Wah Parah Parah Ini sih Ini sih gila sih Kalian yang gak main EXO Zero Harus main sih guys ya Ini bener-bener Gimana ya Bentar aku kecilin sedikit ya Ini bener-bener Parah sih guys Menurut aku ya Ini parah banget sih Kita dikasih Beginian dengan Cuma-cuma gitu ya Yang aku targetin sih ya Ini April aku udah punya Dari bawah ini Aku udah punya semua sih Rata-rata ya guys ya Zeon Rera Nah ada yang nyarani Aku untuk ngambil Tantalo guys Cuman aku kurang tertarik ya Sama Tantalo guys ya Disini aku udah punya Ulum Belum Garf Bathory udah Garf udah Si Rudly belum Rachel belum Sufraken udah ya guys ya Jadi yang pengen banget Yang aku ambil itu Kayaknya si Ulum ya guys ya Ya kayaknya si Ulum sih Karena ini Dia punya pasif Regennya gak ngota sih guys Ini si Ulum ya Parah loh Parah loh si Ulum ini Tapi ini Tantalo juga Aku kepikiran sih guys Karena ini bagus banget ya Tanknya meta banget guys Kalian bisa lihat tuh Pasifnya banyak banget ya guys ya Pertama dia ada Afflict Enemy Provoke Ini kayak biasa Nyerap Nyerap Serangan musuh Ketika darat temen kita Sekarat Dia ada Heart Strike Pertama Heart Strike level 1 Itu debuffnya Decrease attack speed Dari target ya Heart Strike ini Kenanya kalau Highest current health Nah ini ada Sarat tertentunya lah guys Supaya terkena Heart Strike ya Heart Strike level 2 Itu debuffnya Kena decrease defense 1000 Dan yang ketiga itu Ngedamage semua musuh ya guys ya Ketika status Apa nih Status effect Afflict Afflict The target With blind Udah gitu Kena blind lagi guys Wah gila sih Damage 2000 To the target Every turn Ini parah sih guys Overpower Decrease critical damage Of the target Swarm friend Grand Damage immunity 1 when analyze Take critical headache Jadi kalau ada temen kita Yang kena critical damage Itu Dia nge-grand Damage immunity ya guys Kebal ya sekali ya Kalau si Ani itu kan Kalau Ani pasifnya yang Temen kita yang attacknya Dan speednya paling kencang Kalau gak salah ya guys ya Speednya paling kencang sih Kalau gak salah Makanya si Rera sering kena sih guys Kalau gak Rera yang kena pasifnya Ani Imunitas dari damage Satu lagi Si ini guys Dorca ya Ya pokoknya ini bagus banget Si Tantalo guys ya Cuman Tetap sih Aku pilih Ulum ya guys ya Aku suka banget sih Sama bocah ini guys Sorry ya Sorry Tantalo ini Bakalan aku gaca dari SOC ya guys ya Dan Ulum ini Aku skip Gak bakal Aku gacain dari SOC guys Soalnya Kalau aku mau gaca Ulum juga Aku harus butuh Yang dari squadron itu guys ya Karena aku udah pernah Tapi aku cancel Terakhir Gak bisa guys Oke Ini seputar bahasan event sekali ini Yang dimana ini Bagus banget sih guys Ulum ya Parah loh Langsung aku pasang lah Gila Gila Bisa dapet Vetcore gold Secara gratis coy Dimana lagi coba Mana Ulum aku nih ya Wah Akhirnya Ulum aku Jadi loli juga guys Aduh Senengnya Senengnya Biarpun equipmentnya Masih cupu ya guys Nanti aku Aku bakalan Jadiin sih Wajib sih Ini Ulumnya kita Ini gak salah nih kan Jangan sampe salah loh Yang Vetcore pula nih Aku apain Bisa kacau dunia guys Sudah lah Harusnya udah aku pake Si Vetcore nya ya Sip Ini dia Ulum aku ya guys ya Pokoknya Mantep lah Dah Hampir semua nih Vetcore sih Rata-rata aku ya guys ya Yang masih cupu sih Akun-akun ini Oke Jadi Di video kali ini tuh Ada update ya guys ya Ini update season 3 Yang mana besar banget Ini hampir 1 giga Aku bilang Ini season 3 rewardnya Kita liat ya Ada kotak warna biru Isinya apaan nih Gak tau guys Kita coba liat ya Nah ada beginian ya guys ya Kalian bisa liat nih Material-material Terus Compensation for maintenance Kita liat nih Dapatnya apa Duit sama Apa ya guys ya Sama apa nih Relic of Dragon Dinasti Ada Mu Banyak banget nih Aku ambil-ambilin dulu Sama Rainbow ya Supreme Creation Spirit Kita ambil dulu Mu lagi Itu lagi Ada Air Drone Squadron Ini yang kayak biasa sih 100 ses ya guys ya Ada ini Terus yang disini banyak guys ya Nah ini ada season 3 Update reward 3000 ses guys Gila sih Ada ini juga Dike coupon Ada Nation Recruit Banyak banget sih guys Gila sih Ini berapa sekali Aku ambil semua ya Cebret Wah 3400 ses ya guys ya Udah gitu ada Nation Recruit lagi nih 45 guys Nice banget ya Sip lah ya Ini aku dapet Dike coupon Nanti kita bakalan Warnai si ulum Yang baru kita dapet tadi ya guys ya Sebelumnya kita gacha dulu nih guys Kita gacha gratisannya Nah ini tadi ya Aku kirain nih Tiga karakternya Gak keluar sekarang guys Ternyata mereka Keluarnya sekarang ya Nanti aku bakalan gacha sih guys ya Untuk pertama Mereka ngeluarin Cikari ini duluan guys ya Baru kali ini loh Karakter Di gacha begini guys Bukan fatcore ya Ini karakter biasa loh Di gacha begini Kita lihat change-nya dulu ya guys ya Kita lihat change-nya dulu Kita lihat change-nya Dari Mereka bertiga ya Mereka ini bukan fatcore Soalnya guys Tau aku ini Mereka karakter Fated ya Fated Harusnya ini sih Fated sih Tunggu ya guys ya Kita lihat-lihat dulu Nah ini ya Kari Nemeris Sama Jondong ya Jondong kita dapetnya 1% Ya Si Nemeris kita dapetnya 0,70 Kalau si Kari itu paling susah guys 0,50 ya guys ya Padahal ini bukan fatcore Sekali lagi aku bilang Ini bukan fatcore ya guys Ini fated hero Tapi gak tau nih Karakternya fated general Atau fated biasa Kayaknya fated biasa sih I don't know lah guys ya Ini carry yang paling Susah kayaknya dapetin ya Karena Jaminannya Hero Mile Edge-nya disini Si Kari ini guys Cari atau Kari sih Jaminan PT-nya ya Bukan dua karakter yang tadi guys Tapi si Kari-nya Yang Queen-nya ya Kita free recruit dulu Sip Atau gacha belakangan aja ya guys ya Kita gacha belakangan aja lah ya Kita warna-warnain Fatcore Nasi ini dulu guys ya Ini ada apaan sih Core Memory Kita lihat guys Wah orang-orang udah pada dapet nih Degas udah level 3 Nice banget Sebentar ya guys ya Ini juga Glenda lebih 3 Tinggal Valentina Ini level 3 Dapet debuff yang bagus aku nih guys Yang collect factor Yang fusion Start 3 or higher ya Terus Sorry banget nih guys Videonya kalau lama ya Mudah-mudahan kalian bisa enjoy lah ya Aku bener-bener mau bahas Sepenuhnya Soal update ini guys Yang aku tau ya Sorry kalau Ada yang kelewatan guys ya Karena ini game Aku bener-bener suka sih Aku gak bakal pensi Kayak main game ini guys ya Suka banget guys Wah ini udah level 3 semua guys Kalian bisa lihat ya Udah dapet yang buff yang tengah guys ya Nambah 15% Combat attack Combat power Attack HP dan defense 15% Nice banget Terus ini juga Oh belum level 3 ya Ada yang punya rudly Terus ini Ini masih jelek juga sih Oh ini juga yang tengah tinggal guys ya Tinggal siapa nih Aduh namanya siapa sih Aku lupa Cati-cati ya Tinggal si Cati guys Terus yang ini Kenapa kebuka semua dah Ah gak tau lah guys ya Ini Aku apain dulu guys Aku pasang-pasangin dulu ya Sabar-sabar Oh udah semua dah Udah Udah mantep lah guys ya Terus kita langsung ke Kota sebentar guys Di kota ini kita Belum ngambil hadiahnya juga nih Sabar guys Nah ini si Livi nih Bawa kota nih guys ya Harusnya ada hadiahnya sih Ini Hadiah login 7 hari Kita liat Kita liat si Livi ngasih Ngasih apa nih Ayo Livi Tendang Ses ya Oh ini yang dapet Fatecore lagi guys Di hari ke 7 ya Wah nice banget sih Gila sih ini Exorcist baik banget guys ya Oh iya by the way Ada story baru guys Aku stack di story yang 14 ini Susah banget sih guys Parah loh Disini kita disuruh lawan monster yang Gak ngota loh guys Monsternya parah Parah banget loh ini monster Aku udah sampe ngulang 5 kali juga Kalah terus guys Gak tau lah ya Mungkin salah hero guys HPnya aja 260 ribu nih Jadi aku belum bisa lanjut ke story chapter 15 Kalian mungkin udah banyak yang lanjut di story chapter 15 ya guys ya Nanti aja lah Nanti itu bisa belakangan guys Oke Jadi tadi aku pengen Warna-warnai baju si Ulum yang baru aku dapet ya guys ya Ini nih nih Si Ulum guys Biar jadi cakep nih Aku suka warna-warnanya ini guys ya Kalau dapet sih aku pengen warna Hitam cantik juga sih Tapi Kayaknya awalnya dia udah hitam kian ya Aku pengen putih sih guys Kalau dapet ya Kalau dapet sih Kalau dapet aku pengen putih sebenarnya Tapi bisa dapet apa kagak nih Tunggu deh Ayo dong Ayo dong putih dong Ulum Aduh kenapa merah-merah gak jelas loh Wah ini bukan putih sih Jadi hitam guys Yaudah lah hitam cakep ya guys ya Hitam sih aku suka sih Antara putih sama hitam guys Rambutnya kalau bisa putih sih Kalau dapet Kalau dapet Kalau gak dapet juga gak apa-apa Kita coba cari usahakan putih dulu guys Karena bajunya ada hitam nih Tinggal rambutnya nih Kalau dapet putih ya Tunggu tunggu Masih ada 100 tiket Sabar Wah warna merah keren juga sih Garang ya guys ya Ya merah boleh lah ya Merah boleh lah Merah boleh guys Sip Udah ya Kalau garf aku udah cakep guys Tapi rambutnya sih Tapi dia udah rambut putih kian ya Kita cari rambut warna apa Itu udah cakep sih Menurut aku ya Ah udahlah guys ya Kita simpan aja Untuk karakter lain nanti ya Oke langsung aja Kita lanjut ke gacha guys Ini lumayan ada 200 ses Nah disini kita udah masuk ke gacha Kita gacha gratisan dulu guys Ya lumayan nih Mana tau bisa dapet fatcore kan Ya kita gak tau guys Kalau oke Ayo Fatcore dong Kuning Fatcore Fatcore Wah Bener aja fatcore cuy Wah Valentina loh guys Fatcore gold loh Wah Parah Baru juga mulai Kalian bisa liat ya Ini gacha dari gratisan Bener-bener Gak bisa dispelein loh guys Bisa langsung dapet fatcore gold loh Parah Parah Keren kan guys ya Lumayan tuh dapet Valentina Tunggu deh Valentina aku Ini ya Untuk sekarang mungkin aku Fusion aja lah ya guys ya Tunggu Tunggu Aku liat dulu guys Oh birunya udah Dulu main tinggi sih Kita fusion aja lah Kita fusion aja Oke kita fusion ya guys ya Locker arrow What the hell Aduh Mesti dibuka-buka lagi guys Tunggu Tunggu-tunggu kita buka dulu lah Kita ke bawah Harusnya dia ada di bawah sih guys Tunggu ya Dimana ya Hmm Ini Anastasia Siapa mana nih Hah Valentina mana guys Aduh Gawat-gawat Biasanya langsung bisa di combine loh Tanpa harus buka-buka begitu ya Sekarang harus dibuka Ah ini dia ya Nah Aku buka nih Udah nih Ayo lah Lain game Gak usah banyak-banyak bullshit lah Langsung aja nih bisa Yuk Nice Udah ya Sip Lumayan guys Udah plus satu fusionnya ya Terus Memang Valentina jarang banget sih Aku pake ya guys ya By the way Nah Sekarang kita langsung gacha disini guys ya Biarpun saya saku cuman 19k nih Bisa sih Sampai PT Cuman Jangan sampai PT lah ya Penasaran doang nih guys Kita gacha ya Mana tau Bisa dapet kan Nggak tau awal-awal Rate nya dinaikin sama lain game ya guys ya Mereka kan lagi Season 3 Apa nih guys Season 3 anniversary ya Mana tau baik kan Tadi aja gacha gratisan Dapet gold Kita coba ya Ayo Udah lah Aku gak berharap Karakter Eh gak berharap Karakter fightcore Maksudnya Dapet fighted aja disini Udah seneng guys Karena yang diincer Memang fighted disini kan Kita coba gacha lagi Lanjut Kalau bisa langsung dapet si queen Langsung ya guys ya Soalnya itu yang diincer sih Change nya kecil banget ya guys Nih Fighted nih please Oh my god Legendary dong Oh ada lagi Ada lagi Ada lagi Santai Santai guys Santai Santui Kalem Kalem Kita lihat Fightcore Oh no Oh no Dore-dore Vergy Vergy kayaknya aku baru dapet Dua atau tiga ya guys Itu bagus banget sih aku dapet Jadi bisa nambahin plus birunya ya Wah Tiga kali dapet karakter Gak ada fighted cuy Ketika aku pengen fightcore Nanti dikasih fighted Ketika pengen fighted Dikasihnya legendary mulu Aduh lain game Lain game Fighted Ya elah Empat kali legendary loh guys Parah loh Ya ampun Bener aja Bener aja Mungkin aku nih Untuk awal Gacha nya lima kali aja dulu Guys ya Nanti kalo memang kalian Pingin aku gacha lagi Ini karakter Dan memang karakter ini Bagus Ya kalian bisa komen lah guys ya Fighted Nah Ayo Yang di rate up please Queen Oh my god Kenapa sih Aduh Gak jelas banget loh guys Mana yang di rate up Ini line game Line game Tolong dong Ya Sistemnya tuh jangan Fatal error gitu lah Ini fighted Yang di rate up Mana Katanya Di rate up Aduh Gak jelas Gak jelas ini line game Guys Dapet Fate Tetapi bukan yang di rate up Salah satu dari tiga aja Gak dapet kan Ayo dong Line game Mereka karakter baru loh Aduh Lain game ini Aduh Udah lah ya guys ya Ini ada fight mile age Bisa dapet dari fight mile age Gak ya Sudah skip Bocah gila guys Skip Skip Macot loh monyet Gak penting banget loh ngomongnya Oke yang terakhir ya guys ya Kita keluar dulu lah Kita keluar dulu ya Kita coba keluar Terakhir guys ya Terakhir Terakhir Semoga Dapet Karakter Yang di rate up Please line game Please line game Please Ya Vated Oh my god Legend lagi dong Oh ada lagi Ada lagi Ada lagi Kalem 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 Ada lagi guys Tenang ya Ini vated nih Vated bung Hmm Oh ada lagi boy Ada lagi cuy Slow 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 Ayo lah Satu vated dari yang di rate up loh Satu aja Nah udahlah guys Kayaknya memang awal-awal ini masih Red down ya Red down Red Masih red down Masih jelek banget guys ya Yaudahlah ya Untuk sekarang ini Blood Rhapsody nya Aku gacha Sampai step 5 aja dulu guys ya Nanti kalau memang Kalian Suruh itu aku lanjutin Dan kalian memang Itu karakter bagus bang ya Nanti bakalan aku coba lanjut lagi ya guys ya Jadi guys mungkin Segini aja videonya Untuk game Exos Heroes ya guys ya Aku ngebahas updateannya yang Lumayan besar di hari Kamis ya guys ya Sebenarnya hari Kamis Tapi aku sempat Recordnya malam guys Jadi aku postnya hari ini ya guys ya Mohon maklum ya Dan Update nya ini season 3 Lumayan banyak hadiah Terutama Fate Core Goal yang bisa kita pilih guys Jadi kalian bisa pilih karakter Fate Core yang belum kalian punya ya guys ya Jadi guys mungkin segini aja videonya Kalau kalian suka Jangan lupa di like Share dan subscribe Dan jangan lupa cek video lainnya Nanti aku taruh di video Oke Dan kita bertemu lagi di next video I love you semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax